Franziska Chandra Novitasari alias Siskae terpidana kasus pornografi bebas bersyarat dan keluar dari penjara pada pekan ini. Informasi tersebut pun dikonfirmasi Kepala Lapas Perempuan Kelas 2B Yogyakarta, Ade Agustina. Ade mengungkapkan Siskae sudah keluar bebas bersyarat sejak 4 hari yang lalu. Ia menyebutkan Siskae langsung dijemput temannya sehingga tidak memberi kabar ke teman-teman media. Siskae kata Ade bebas bersyarat per 19 Juli 2022. Ada pun bebasnya Siskae karena mendapatkan program asimilasi rumah oleh Kemenkumham. Tak hanya itu, Siskae juga telah membayar denda 250 juta rupiah. Berkat pembayaran denda tersebut, Siskae tidak perlu menjalani pidana kurungan penjara selama 3 bulan. Sebelumnya, Francisca Chandra Novitasari alias Siskae difonis 10 bulan penjara karena kasus pornografi. Selain itu, Siskae difonis membayar denda 250 juta rupiah. Fonis itu diberikan majulis hakim pada 28 April silang. Siskae terbukti membuat hingga menjual konten-konten pornografi. Perbuatan itu melanggar Pasal 29 Junto Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP yang merupakan dakwaan pertama dari 3 dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!